Intro Selamat pagi pemirsa, ketiga pasangan Capres, Cawapres, Pilpres 2024 sudah mendapatkan nomor urutnya semalam Setiap tahapan pemilu yang dilalui berarti pula kerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun bawah seluruh semakin diuji Berbagai indikasi pelanggaran sudah terjadi, paling masif adalah pemasangan Baliho sebelum masa kampanye pada 28 November Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Rabu 15 November 2023 dengan tema Uji Nyali Bawaslu bersama saya Leonasa Mosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo Mas Arief selamat pagi Pagi Leo Tadi malam ikut pengundian itu Lewat televisi Melihat ya, kita melihat bahwa tahapan pemilu sudah semakin nyata dan akhirnya apakah Bawaslu punya nyali atau tidak Kita akan bahas itu sebelumnya tapi kita lihat dulu Mas Arief dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Senapas dengan pengundian nomor urut Pilpres Harus jadi awal kompetisi yang fair Ini kan harus jadi awal kompetisi yang fair Bisa jadi yang terjadi nanti tidak seperti ini Ini apa maksudnya harapan dari berita ini Mas Arief? Ya karena dalam beberapa minggu terakhir ini kita dipaparkan oleh beragam aksi ya Bukan hanya apa yang kita sudah dapati dengan keputusan MK yang melahirkan Gibran dengan catatan delegitimasi moral Tetapi juga dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan indikasi kecurangan yang sangat-sangat nyata Apa yang terjadi di Sumatera Utara beberapa saat lalu Lalu apa yang juga terjadi di Kabupaten Badung, Bali Lalu kita melihat Muhammad Mendes, Pak Paiman juga melakukan berbagai macam seruan-seruan Lalu ada berbagai macam hal yang pada akhirnya menanti untuk dijadikan pembuktian Bahwa Bawaslu kita adalah sebuah institusi penyelenggara pemilihan umum yang berwibawa Baik, kita harapkan memang ada kesadaran dari para stakeholders untuk tetap fair, tetap menjaga netralitas Tapi kan kalau memang itu tidak terpenuhi, masyarakat harusnya tidak diam begitu ya Mas Arief? Ya dan memang sekarang tumpuannya memang ada pada masyarakat Kalau misalnya kita mendapati bahwa KPU-nya atau Bawaslu-nya atau di KPP-nya Nanti tidak berfungsi seperti harapan rakyat, rakyatlah yang harus bertindak Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti di editorial, kita ke editorial pemirsa Pada pagi ini diberi judul Uji Nyali Bawaslu Ini terus terang kalau saya masih sangat ragu ini Mas Arief Pada saat sekian pemilihan lalu saja ketika peserta atau kontestan itu benar-benar dalam posisi yang relatif sama ya Tidak ada yang sangat diuntungkan dalam tanda petik Bawaslu banyak kecolongan atau pura-pura kecolongan kalau saya bilang begitu Nah sekarang nih jelas-jelas dari tiga paslon ini ada yang sangat dalam tanda petik kuat Apa Bawaslu punya nyali ini? Bagaimana Mas Arief? Nah ini adalah satu momentum pembuktian ya Kalau kita sekarang rakyat akan menantikan apa yang akan dipertontonkan oleh Bawaslu Apakah mereka sekarang ini akan menjadikan institusinya sebagai sebuah institusi yang lemah Yang terkooptasi dengan kekuasaan Atau ini adalah sebuah institusi penyelenggara pemilu yang independen Kenapa? Karena beberapa bulan lalu kita juga sudah dipertontonkan Bagaimana Gibran di Solo atau Bobby di Medan Juga melakukan sebuah kampanye pada saat itu untuk ganjar peran awal Tapi kita sampai saat ini belum pernah mendengar apakah aktivitas penempelan stiker Atau melakukan promosi-promosi yang pada dasarnya melanggar pasal 283 Undang-Undang 7 tahun 2017 Itu diberikan teguran Nggak usah saksi lah apakah sudah diberikan teguran atau belum gitu ya Itu merupakan salah satu hal yang kita nantikan Jadi sekali lagi Leo ini merupakan momentum untuk menunjukkan Apakah ini Bawaslu ini merupakan sebuah lembaga yang serius Untuk menjamin netralitas dan kemurnian kampanye atau pemilu Atau menjadi lembaga yang kita anggap remeh saja gitu Karena terkooptasi dengan kekuasaan Kita nanti akan bahas apakah Bawaslu memang bernyali Mas Arief Dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 15 November 2023 Uji nyali Bawaslu Uji nyali Bawaslu Ketiga pasangan Capres-Cawapres-Pilpres 2024 Telah mendapatkan nomor urutnya semalam Tiap tahapan pemilu yang dilalui berarti pula kerja penyelenggara pemilu Baik KPU maupun Bawaslu semakin diuji Sejauh ini harus kita katakan Kinerja dan koordinasi antar kedua lembaga itu belum memenuhi harapan Memang secara umum tahapan dari pendaftaran peserta hingga pengundian nomor berlangsung lancar Namun di lapangan berbagai indikasi pelanggaran sudah terjadi Paling masif adalah pemasangan Baliho sebelum masa kampanye pada 28 November Parahnya lagi Di sejumlah daerah dilaporkan adanya keterlibatan aparat dalam pemasangan Baliho Salah satu pasangan Capres-Cawapres Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh Kondisi ini justru peringatan nyata Bahwa penyalahgunaan Wawenang terkait pesta demokrasi terus terjadi Terbuktinya penodaan konstitusi kita oleh Anwar Usman Yang terbukti melanggar kode etik terkait lahirnya putusan batas usia minimum Cawapres Nyatanya belum menjadi pelajaran mahal di republik ini Penyalahgunaan Wawenang terus terjadi di tingkat terendah di lapangan Inilah saatnya Bawaslu menunjukkan nyalinya Sejauh ini harus kita katakan jika lembaga itu bukan saja tidak bertaring Melainkan mengecewakan Di sejumlah daerah contohnya di Makassar Bawaslu setempat tampak kalah sebelum bertanding Bagaimana tidak menanggapi banyaknya pemasangan Baliho sebelum masa kampanye Bawaslu Sulsel justru hanya bisa mengatakan serba salah Karena partai beralasan hal tersebut merupakan inisiatif bacalek Kondisi tersebut semestinya segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Pusat Kinerja Bawaslu Kabupaten Kota semestinya juga menjadi tanggung jawab Bawaslu Pusat Segala kelemahan integritas dan profesionalisme tidak dapat dibiarkan dan harus segera diperbaiki Namun bukan saja memperbaiki profesionalitas lembaganya Kita menuntut Bawaslu Pusat pun memperbaiki kinerjanya Termasuk dalam koordinasi dengan KPU Hingga kemarin koordinasi antar kedua lembaga itu justru lebih sering membuat miris publik Contohnya KPU dan Bawaslu bahkan tidak sejalan soal akses sistem informasi pencalonan atau silon Ketua Bawaslu RI Rahmat Bakja mengeluh di depan publik soal kesulitan mereka mengakses silon Sehingga kesulitan mengawasi verifikasi dokumen para baca pres dan baca wapres Padahal berdasarkan pasal 64 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan pilpres KPU wajib memberikan akses silon kepada lembaga yang mengawasi penyelenggaran pemilu alias Bawaslu Sementara KPU berdali akses telah diberikan namun terdapat fitur berbeda untuk pilpres dan legislatif Terkait aturan KPU justru menilai jika tahapan verifikasi dokumen itu merupakan kewenangan internal mereka Dalam tahap ini masih adanya interpretasi berbeda akan aturan bukan saja konyol Namun sangat mengkhawatirkan jika sikap seperti itu adalah indikasi serius terhadap profesionalitas lembaga pilar pesta demokrasi kita Ancamannya bukan saja berbagai tahapan pemilu yang rawan konflik melainkan ancaman kecurangan Sebabnya kita menuntut kedua lembaga baik KPU maupun Bawaslu memperbaiki integritas dan profesionalitasnya Langkahnya tentu saja dengan berpegang teguh pada aturan yang ada Kini setelah penetapan capres-cawa pres tak ada alasan Bawaslu untuk tidak menindak capres-cawa pres Partai pendukung dan relawan apabila terjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal Politik uang, pembagian sembako dan pidana pemilu lainnya Bawaslu juga berhak mengambil tindakan apabila bejabat, aparat berwenang dan aparatur sipil negara melakukan tindak pidana pemilu Namun demikian profesionalitas dan integritas KPU dan Bawaslu akan lumpuh layu Jika Presiden Joko Widodo memiliki keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Gibran Ibarat pepatah, ikan busuk dari kepalanya Karena itu jika Joko Widodo tampil sebagai negarawan dalam pemilu Maka penyelenggara pemilu pun akan menunjukkan jati diri sebenarnya Yang akan mengantarkan pesta demokrasi menuju pemilu yang berkualitas Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial media Indonesia pagi ini Pemilu untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemilu yang masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Arief Kita mau bertanya dulu Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Mbak Ninis selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Ya Mbak Ninis kita sudah lihat tadi malam Sudah jelas siapa nomor 1, 2, 3 untuk Pilpres Dan ada juga nanti pemilu legislatif ada juga Pilkada Tapi kalau kita lihat bawah slu ini menjadi badan yang kita harapkan Benar-benar bisa tegas, bisa benar-benar netral Pertanyaan pertama saya Mbak Ninis masih percaya tidak Bahwa bawah slu nyalinya masih besar Ya kalau pertanyaannya itu saya sekarang kepercayaannya semakin menurun ya Mas Karena kalau melihat apa ya Ya praktik-praktik belakangan ya Ketika misalnya ada dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan Yang dilaporkan masyarakat ke bawah slu Bawah slu itu biasanya berdalihnya Ini belum masuk masa kampanye Ini calonnya belum ada gitu ya Jadi mereka gak bisa ngapa-ngapain Misalnya soal beberapa waktu yang lalu Misalnya ada yang bagi-bagi amplop gitu ya Atau misalnya ada yang sudah kampanye duluan ya Alasannya itu Ini belum masuk masa kampanye Ini belum apa Calonnya belum ditetapkan Jadi ya merekanya tidak bisa melakukan apa-apa gitu Jadi ini yang kemudian menjadi kekhawatiran publik Apakah mereka betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya yang diamantkan dalam undang-undang pemilu Kalau kita melihat mungkin itu kan dalihnya karena belum masuk masa kampanye Tapi pada tidak lama lagi kita masuk masa kampanye Anda melihat bahwa bawah slu masih akan tetap punya banyak dalih Untuk tidak mengambil tindakan yang tegas yang mungkin bisa berbalik kepada dirinya gitu Atau akan berubah bawah slu akan menjadi badan yang berani menegakkan aturan-aturan pemilu Mbak Ninis Ya tentu itu harapan ya mas ya Dia bisa lebih progresif Tapi begini biasanya Apa ya Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran gitu ya Nah itu biasanya apa Bawah slu itu lebih kepada Saya gak tau kok saya melihatnya lebih pasif gitu ya Jadi misalnya menunggu adanya laporan dari masyarakat Padahal bawah slunya sendiri bisa menjadikan itu sebuah temuan gitu ya Sebuah temuan yang kemudian mereka tindak lanjuti Karena kalau seperti sekarang ini gitu ya Publik kan sekarang merasa beda dengan dulu ya Kalau dulu kan kita tidak punya lembaga seperti bawah slu yang mengawasi pemilu Yang mengawasi adalah masyarakat Sekarang kita punya institusinya Institusi negara yang mengawasi itu Sehingga publik pun kalau melaporkan juga ada secara psikologis Berpikir kan sudah ada bawah slu Harusnya bawah slunya dong yang bekerja gitu ya Kenapa harus nunggu dari publik lagi yang melaporkan Nah sikap proaktif ini sebetulnya yang diharapkan Dari bawah slu gitu ya Dan bisa memberikan Kalau memang kemudian temuan pelanggaran itu Apa terbukti gitu ya Dalam persidangannya bawah slu sekarang keundangannya besar sekali Bisa memberikan sanksi Bisa ya seperti apa ya Kita katakan sebagai lembaga tanda petik peradilannya pemilu lah ya Karena semua keundangannya itu ada di bawah slu Tapi kalau kemudian keundangan yang sudah diberikan undang-undang itu Tidak digunakan kan menjadi pertanyaan publik gitu Apakah misalnya ya suara-suara di masyarakat tuh Ini masih perlu nggak sih lembaga seperti bawah slu Atau jangan-jangan pengawasan itu ya dikembalikan lagi saja ke masyarakat Mbak Nelis kalau bicara teknis Kalau saya sih mau berbaik sangka Bahwa bawah slu benar-benar punya nyali ya Tapi kalau ternyata bawah slunya tidak punya nyali Itu kita bisa kemana ya secara teknis DKPP itu bisa tidak kemudian meluruskan Ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu memang Badan lembaga etiknya gitu ya Nah tapi memang sifat dari DKPP ini kan hanya Memeriksa etika, profesionalitas, dan integritas Tapi dia tidak sampai misalnya mengambil alih gitu ya Kewenangan dari lembaga ini KPU dan bawah slu Jadi kalau misalnya kita merasa oh ternyata bawah slunya tidak profesional gitu ya Dalam menjalankan tugas-tugasnya Itu bisa dilaporkan di KPP gitu Oke tapi tetap masyarakat tidak boleh memberikan cek kosong begitu ya Kepada bawah slunya harus terus mengawasi Dan kalau perlu ya membuat viral mungkin ya Mbak Ninis ya Karena kelihatannya di Republik ini kalau sudah viral Tidak ada bisa melawan itu ya Mbak Ninis ya Ya nah iya betul Nah sekarang kan apa ya Yang publik akhirnya kan kemudian jadi Ini seolah-olah jadi menjadi tugasnya publik Ya tentu betul menjadi tugasnya publik juga untuk sama-sama mengawasi gitu ya Tapi ya tadi bawah slu dengan segala kewenangan yang semakin Apa ya dari pemilu ke pemilu Kewenangnya tuh semakin besar gitu mas Jadi kalau kemudian menunggu viral dari publik Rasanya kan sayang ya sudah diberikan kewenangan sebesar itu Kalau begitu kalau memang harus menunggu kita Ya kita dapat bagian lah dari gajinya mungkin begitu Mbak Ninis ya Baik kita percaya bahwa bawah slu akan bisa bekerja dengan benar Karena saya percaya betul setiap anggota bawah slu ingat dengan sumpah atau janjinya Pada saat dilantik Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Koirin Nisa sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mbak Ninis Pertanyaan besarnya itu Mas Arief Kalau bawah slunya ternyata juga tidak berani ya Apalagi kan yang tadi kita sudah bahas Ada satu yang kuat sekali begitu kelihatannya Nah apakah kemudian masyarakat bisa menekan juga lewat memviralkan begitu ya Sesuatu direkam pakai handphone kemudian diviralkan atau seperti apa? Nah itulah yang pada akhirnya menjadi keraguan kita semua ya Bahwa biasanya kalau di kepolisian atau di berbagai macam sektor penegakan hukum Viralitas itu menjadi salah satu pressure point yang pada akhirnya sangat efektif Akhirnya diusut juga Tetapi kita sudah lihat beberapa bulan lalu misalnya kegiatan Gibran dan Bobby Masing-masing di Solo atau di Medan gitu ya Untuk melakukan kampanye terhadap ganjar Pranowo pada saat itu Sudah viral ya Penindakannya bagaimana gitu ya Ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya Yang saya khawatir adalah Mengingat bahwa slu itu adalah satu-satunya lembaga Untuk kita bisa mengadu yang terkait dengan kecurangan dalam penjalanan pemilihan umum Dan tidak ada lain yang pada akhirnya bisa memberikan kewenangan apapun Yang terkait dengan kecurangan Kalau misalnya aspirasi publik yang pada akhirnya sudah viral Toh tetap tidak juga dihiraukan sebagai salah satu kejadian yang pada akhirnya harus ditindak Saya pikir satu-satunya avenue atau penyaluran itu adalah turun Turun tangan sendiri gitu ya Dan itu saya pikir merupakan salah satu hal yang amat sangat tidak produktif Apabila rakyat dipojokan Agar mereka harus berbuat atau memperlakukan peraturan Dengan kebijakan mereka sendiri di jalanan Dan itu merupakan suatu kemunduran ya Karena kan kita sudah mempercayakan bahwa slu untuk melaksanakan fungsi itu Tapi ada juga yang disebut-sebut Mas Arief bahwa Karena memang kekurangan personel Kemudian bahwa slu jadi tidak bisa Tadi kan Mbak Ninis mengatakan kok kelihatannya bahwa slu cenderung pasif ya Nunggu laporan dari masyarakat baru bergerak begitu Itu bagaimana ya? Nah itulah yang pada akhirnya menjadi salah satu simpul ya Karena kita memang tidak bisa memantau seluruh TPS Bahwa slu mungkin tidak akan lakukan itu Tetapi mekanisme pengaduan masyarakat juga harus dihormati Apabila sekarang ini sudah banyak laporan-laporan yang sudah bisa ditindaklanjuti Kenapa harus mereka menyandarkan pada sebuah time frame namanya Dimulainya kampanye resmi Kalau misalnya rame-rame sekarang Mereka sudah melakukan bukan hanya salah satu calon Tapi semua calon sudah melakukan curi start Di mana-mana gambar wajah orang itu sudah banyak Seberapa jauh mereka sudah mendapatkan teguran Itu kita masih belum menantikan Kita belum bisa melihat kinerja bawah slu Misalnya mereka menegur tiga calon Tiga pasangan calon atau tiga timnya ditegur oleh bawah slu Sampai saya belum Jadi saya pikir memang merupakan PR bangsa ini Kedepannya di pemerintah 2029 Mungkin kalau ada PKPU yang pada akhirnya bisa direvisi adalah Yang namanya kampanye itu tidak boleh disandarkan Pada sebuah tahapan periode kampanye yang ada di kalender pemilihan umum Jadi sebelum masa kampanye sudah ada Sebelum masa kampanye juga harus di Alat peragamun harus merupakan salah satu indikator untuk peneguran atau pemberian saksi Kita bicara pemilu 2024 yang luar biasa Karena di pilpresnya ada anak dari Presiden Petahana Betul Itu yang kemudian memunculkan lagi tanda tanya besar Keraguan besar kepada nyali atau fungsi bawah slu Mas Arief Apakah kemudian kita bisa bilang sekarang bahwa Ya sudah bawah slu nanti hanya jadi formalitas saja begitu atau bagaimana? Ya makanya Kalau semua orang sekarang ragu Gak ada masalah Karena memang fakta-faktanya Sejauh ini tidak dipertunjukkan oleh bawah slu Bahwa mereka sebenarnya adalah lembaga yang kredibel Tapi ini adalah sebuah momentum Sejak kemarin di saat para kandidat itu sudah mendapatkan nomor urut Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus digunakan oleh mereka sebagai momentum Untuk memperlihatkan Mulai sekarang saya akan punya gigi Mulai sekarang saya akan mengeksekusi banyak hal yang terkait dengan potensi kecurangan atau kecurangan Dan mulai sekarang saya akan memperlihatkan kepada publik bahwa Bawah slu adalah sebuah institusi yang bisa diandalkan Pertanyaan besarnya adalah ya kembali lagi Berani atau tidak Karena saya terus terang bicara ini aja sudah mulai agak takut ini Mas Arief Oh begitu ya? Iya Tapi kita Gak boleh dong Leo Gak boleh Kita harus seru Kalau misalnya bawah slu gak bisa diandalkan Oke Itu tugasnya ada pada kita Tugas masyarakat Tapi kita harus sudah dahulu Mas Arief dan Mami Sya tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang waktunya kita mas Arief untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak Iya, kalau tidak bernyali dibubarkan saja ratusan miliar uang kita habis untuk bayar bawah selu Saya berharap jangan sampai wasit jadi pemain, wasit tidak adil, wasit curang, wasit mengartumerahkan peserta tanpa pelanggaran Bahkan kebaliknya membiarkan pelanggaran berat dibiarkan tanpa dihukum Kalau menurut saya, Pak Lurah mengawasi harian, kita sebagai netizen kita awasin saja jam-jaman Dan saya tidak perlu mengharap banyak dari bawah selu Karena sulit dipercaya soal kenetralan Apalagi Pak Lurah sudah mengatakan mengharap netral-netral Tapi kan sulit kita kalau anak ikut jadi peserta Pertanyaannya Bung Leo, bila netizen menemui ada ketidak netralan Ada kecurangan dan mengandung siapa Apalagi kalau ternyata yang tidak netral itu adalah bawah selu Mau kemana mengadunya? Jadi KPP atau KMK? Kalau KMK masih ada paman di situ Saya mulai apatis takut IWRD baru datang kembali Saya kecewa melihat orang yang saya agung-agungkan berubah saat ini Jadi sampai-sampai saya sangkin apatisnya Bung Leo Bila melihat TV ada anak ingusan atau melihat ada seseorang yang saya agungkan tapi begitu Saya matikan TV-nya Demikian, terima kasih Terima kasih Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ondo ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pak Tasrik, selamat pagi Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arief Suditomo Selamat pagi, silakan Pak Tasrik, pendapat Anda Pak Uji nyali Bawaslu Saya mengucapkan selamat kepada KPU yang sudah melaksanakan pencabutan nomor urut ya atau undian tadi malam Sekarang kita berharap karena ini sudah masuk pada tahapan pemilu dan sudah mempunyai nomor Maka Bawaslu nyalinya di uji nih Pak Tasrikus Kualitas pemilu itu akan sangat ditentukan kepada profesional dan integritas penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu Saya sependapat dengan Pak Wapres ya yang kemarin menyatakan bahwa seluruh aparat baik itu TNI Polri termasuk ASN itu harus netral Kemudian juga Pak Presiden juga menyatakan akan bersikap netral Saya berharap ini kata-kata ini jangan lagi pagi ngomong pisang goreng sorenya ngomong martabak Jangan sampai ngomong pagi tapi sorenya juga seperti kemarin netral Tapi pada saat pertemuan dengan LDI menyatakan pilih yang begini Pilih kan itu pengarahkan dengan tidak netral Nah Bawaslu jangan segan-segan Presiden pun ketika tidak netral itu harus ditegur Itulah tugas Bawaslu Kemudian apa namanya Antara KPU dan Bawaslu ini harus berkolaborasi bekerja baik Supaya jangan ada ego sektoral Karena kalau kualitas pemilu itu baik Pemilih pemimpin yang baik Maka setelah dia memimpin itu ada keberkahan bagi bangsa dan rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Pak Ramadhan di Jambi selamat pagi Halo Pak Ramadhan di Jambi Keliatannya terputus Terima kasih sudah mencoba menelpon Mas Arief Menarik tadi yang dikatakan Pak Ondo ya Kalau memang tidak punya nyali bubarkan saja Wah malah berantakan dong kalau dibubarkan Tapi ini kan mungkin gambaran dari keraguan masyarakat ya Bagaimana Mas Arief? Ya justru itu Ini adalah satu fenomena yang pada akhirnya bisa dijadikan Diputar Diputar ya Diputar balikan oleh Bawaslu Untuk menjadi sebuah tonggak bahwa Apa yang diragukan oleh publik selama ini adalah hal yang salah Dan apa yang pada akhirnya diperjuangkan oleh mereka Sebagai sebuah satu-satunya representasi rakyat Untuk memantau kecurangan pemilu Adalah satu harapan yang bisa disandarkan kepada mereka Nah karena kalau misalnya sekarang begini Presiden sudah bilang berkali-kali tentang Perlunya netralitas dan aparat ASN Polisi harus netral, harus netral dan berulang kali Bahkan Kapolri dan Panglima TNI juga sudah mengulangi hal tersebut Jangan sampai baik Bawaslu Maupun lembaga-lembaga pemberitaan yang selama ini kita jujung dan kita harapkan Itu justru membangunkan sebuah monumen Yang namanya monumen inkonsistensi Dan monumen pelanggaran Ini konsistensi sangat penting di sini Jadi kalau misalnya itu hanya menjadi simbol Ya nanti ujungnya akan jadi simbol inkonsistensi Dan pada akhirnya nanti akan memberikan dampak pada Kesejahteraan dan dampak pada stabilitas Dan dampak dari keamanan Apabila 2024 kita bergejolak Kita akan mundur Dan kita tidak akan bisa mencapai cita-cita bersama kita 2045 Indonesia Mas Bawaslu sudah pernah mengatakan berkali-kali Kalau saya lihat di pemberitaan Mas Arief Bahwa ada sekian ancaman terhadap Pemilu 2024 Salah satunya adalah soal netralitas Dan pertanyaannya adalah begini Ketika ada beberapa kali kita dengar berita Ada mahasiswa Yang mengatakan pendapat berbeda Terhadap putusan MK Kena intimidasi ya Dia mengaku diintimidasi oleh sekian orang Yang mengaku aparat Kita juga harus buktikan itu tentunya Tapi ketika ada indikasi-indikasi seperti ini Apakah kemudian Kita bisa mengatakan Personel-personel Bawaslu Itu memang juga dalam posisi aman Kita yakin bahwa mereka Kalau memang mau menegakkan aturan Mau benar-benar objektif Meskipun mungkin yang harus ditindak itu adalah Kekuasaan Itu akan tetap aman Bagaimana caranya? Jawabannya hanya satu Keberanian Karena keberanian itu akan membawa berbagai macam elemen Keberanian akan harus disandikan dengan misalnya integritas Keberanian harus disandikan dengan bagaimana dia patuh terhadap aturan Bagaimana dia juga patuh terhadap hal-hal yang pada dasarnya menjadi bisi dia Karena tanpa hal tersebut Ini akan merupakan salah satu pesimisme yang terbuktikan Sehingga kalau misalnya mereka beroperasi tanpa adanya keberanian Tanpa adanya integritas Saya pikir ya Buat apa mereka diadakan Kalau mereka pada akhirnya memperlihatkan Apa yang cukup ramai dalam akhir-akhir ini adalah Misalnya mereka justru ribut dengan KPU Sesama penyelenggara KPU dalam hal Silon Dan ini salah satu hal yang pada akhirnya menjadi Apa ya Menjadi sebuah contoh yang kurang baik ya Kalau misalnya sekarang kita berharap bahwa ada seguran atau sanksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Dalam beberapa fenomena atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan para kandidat Atau partainya Ini merupakan salah satu Apa ya Pembuktian yang kita tunggu bersama-sama Karena Kalau kita tarik ke belakang Masih banyak PR-PRnya yang belum kita dengarkan dari Bawaslu Apa yang mereka akan lakukan atas kejadian-kejadian tersebut Tadi Pak Ondo mengatakan bahwa Beliau sudah mulai apatis Dan kemudian Pak Ondo mengatakan karena Itu terjadi sifat apa Sikap apatisnya itu karena melihat Orang yang sama mengatakan A Tapi kemudian melakukan bukan hanya B Tapi minus A Yang berkebalikan dari situ Nah kalau kita melihat kondisi ini Mas Arief Bagaimana kita bisa Tetap memelihara Keyakinan kita Kepercayaan kita Harapan kita Bahwa Bawaslu Berani Menegakkan aturan Berani menindak Kalau ternyata yang harus ditindak itu Adalah kekuasaan atau kekuatan Yang memang Kuat Iya Leo kita tuh Ada beberapa orang yang bilang bahwa Kita tidak boleh Terbawa perasaan terlalu larut ya Yang namanya politisi akan jadi politisi Waktu kita berharap ada seorang negarawan yang akan lahir lagi Dan ternyata Mereka adalah sekedar politisi Yang akan memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan Ya saya pikir itu merupakan salah satu aspek yang tidak boleh menjurutkan semangat kita Bahwa di suatu saat kita akan memiliki negarawan dengan kualitas kenegarawanan yang sangat baik dan bisa jadi tauladan Tetapi Sampai itu semua benar-benar datang dan hadir kita tidak boleh pasrah Hanya atau tidak boleh menyerah Hanya karena kita dikecewakan oleh seorang figur Yang seharusnya menjadi negarawan kita bersama Tauladan kita bersama Ternyata hanya sekedar politisi Nah dalam prosesnya yang harus kita lakukan adalah ikut serta Dalam mengontrol semua itu Semua aksi para politisi yang pada akhirnya hanya berorientasi pada kekuasaan Pada power lima tahunan Yang bisa mereka lestarikan lima tahun lagi Dan kalau misalnya Apa namanya Mereka anggap masih kurang Mereka masih bisa berekayasa lima tahun lagi atau seterusnya Dan itu yang pada akhirnya Kita harus kontrol Kita harus perjuangkan Nah kali ini yang kita harus perjuangkan adalah gigi dari bawah selu dan integritasnya Untuk pada akhirnya bisa berani mengungkap berbagai macam kecurangan yang dihadapi Tapi bagaimana ya Mas Arief Kalau kemudian yang tadi Mas Arief sudah ungkapkan Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Bobi Seorang Gibran pada saat itu berkampanye untuk ganjar Itu tidak ada tindakan Tadi Pak Ondo juga mengatakan Kalau yang tidak bertindak Atau yang salahnya adalah bawah selu Bawah selunya yang tadinya kita berharap menjadi polisi Tapi polisi ini malah Ya menyaru jadi penjahat begitu Kita bisa apa nih kepada bawah selu yang seperti ini Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjuarakan banyak hal Terutama bagaimana sekarang kita melibatkan parlemen misalnya ya Komisi 2 itu pada akhirnya bisa menjadi bagian dari pressure Yang bisa kita berikan kepada bawah selu Karena Leo yang pada dasarnya menjadi Dilegitimasi bawah selu itu kan adalah mandat yang diberikan kepada mereka Sekarang kalau mandatnya tidak dilaksanakan dengan baik Kita harus gunakan seluruh cara Untuk menyatakan bahwa kita masih melakukan banyak hal Sampai nanti pemilihan pilkada Di akhir tahun nanti Tahun 2024 nanti Kita juga masih pada akhirnya berharap sama Bawaslu Kalau misalnya seperti ini saja mereka sudah lalai Sudah tidak bisa dijadikan bahan untuk kita sandarkan harapan kita Apalagi yang bisa kita dapati dari salah satu elemen penjelenggara pemilu Jadi pressure itu sebaiknya juga datang dari sekarang Jangan kasih pressure yang ringan-ringan Pressure ini harus kuat Dan kalau misalnya sekarang kita dapati bawah-bawah seluanya tidak percaya diri Kita harus membuat mereka lebih percaya diri Dan itu menjadi kewajiban kita semua Masa, media, civil society kita untuk saling menjuarakan Ada beberapa orang yang kemudian akhirnya berpikir Mas Arief bahwa memang ke depan ya Dengan asumsi bahwa 2024 Pemilu bisa berjalan dan berkualitas Legitimasinya memang ada Memang harus ada perubahan-perubahan peraturan Yang membuat yang pertama Bawaslu memang kuat Yang kedua juga membuat pertarungan itu menjadi fair Ada pemikiran bahwa harus benar-benar diatur nih Jangan sampai ada hubungan antara petahana dengan kontestan yang berikutnya Itu apakah memang harus dilakukan atau bagaimana? Harus Leo 2019 ini Eh sorry 2023 ini memberikan sebuah pelajaran yang amat sangat berharga dan mahal Ada seorang cawapres yang hadir dengan sebuah delegitimasi moral yang cukup kuat Bahkan MK-MK sudah memutuskan Bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran etika berat gitu ya Yang melahirkan seorang cawapres Jadi kita dibangunkan sebuah monumen ya Untuk mengingatkan bahwa hal tersebut tidak mulai lagi terjadi Apakah itu nanti dalam bentuk undang-undang pemilu Apakah itu nanti dalam bentuk peraturan-peraturan yang lain Tetapi kita harus bisa memetik pelajaran kita di 2023 ini Untuk tidak bisa terulang lagi di 2029 Dan ini merupakan sebuah pengingat kita Bahwa ya politisi adalah politisi Kalau misalnya kita berharap ke negara awanan mereka datang dari politisi Kita tidak bisa harapkan Yang kita harus kawal itu lewat perundang-undangan Yang pada akhirnya bisa memagari Apa ya syahwat mereka untuk melakukan kecurangan Atau hal-hal yang punya kecacatan delegitimasi moral Kita harus jadal lagi Mas Arief Dan Bapak Misa tetaplah bersama kami Editorial Midi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Midi Indonesia Dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Arief Kita kan memang sudah berharap Kita sudah menyatakan ya Harapan-harapan dan permintaan kita Tapi kalau ternyata Ternyata Bahwa bawah selup benar-benar Ya nyalinya kecil begitu ya Tidak berani menindak Terutama mungkin khususnya Pasangan calon Atau kalau bicara pilkada adalah Dari pihak yang memang dekat dengan penguasa Apa kabarnya dengan pemilu 2024 Leo ini adalah perandaian yang sangat menjeramkan dia Buat kita semua Di saat kita berharap bahwa Ada satu kandidat yang memiliki dukungan politik yang amat sangat kuat Dari sisi jumlah koalisinya Partai yang berkoalisi Dari sisi kekuasaan bagaimana mereka juga bisa melakukan banyak hal Bawah selup ini memegang sebuah peranan yang sangat-sangat penting Untuk pada akhirnya Memastikan Bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang fair and square Dan apabila sekarang kita ragu Saya ingin sekali lagi menghimbau pada publik Bahwa Bawah selup Adalah sebuah institusi di mana Publik ada di belakangnya Jadi tidak perlu lagi mereka takut Tidak perlu lagi mereka gentar Atas berbagai macam potensi yang mereka akan hadapi Karena rakyat akan ada di belakang mereka Dan tanpa kepercayaan diri yang cukup Keberadaan yang cukup Dan modal integritas yang mereka miliki Saya pikir ini merupakan sebuah potensi setback yang sangat-sangat mundur Apabila nanti rakyat turun ke jalan Untuk pada akhirnya mendelegitimasi sebuah hasil pemilu Bukan hanya antar kandidat saja Tapi juga hasil pemilu dianggap sebagai sebuah keraguan Dari sebuah pertarungan politik Dan pada akhirnya kalau misalnya rakyat secara kebanyakan Tidak memberikan justifikasi terhadap sebuah kebenangan Siapa yang akan pada akhirnya berpartisipasi Dalam proses pembangunan Menuju 2045 tahun Indonesia emas Tanpa dukungan rakyat Dengan apatisme Saya pikir itu bukan modal yang cukup Dan disitulah bahwa Saya harus melihat dirinya sekali lagi Apakah mereka berani atau tidak Karena dibalik itu semua Ada berbagai macam risiko yang kita akan hadapi Kalau mereka lempem Kalau mereka tidak berani Kalau mereka pada akhirnya tuduk pada kekuasaan-kekuasaan Yang sifatnya jangka pendek Mas Arief, ada yang mengatakan bahwa Kemungkinan mayoritas pemilih Adalah orang-orang yang pragmatis Ketika mendapat bantuan begitu Mereka tidak peduli dengan yang lain Mereka hanya akan mendukung yang memberikan mereka bantuan Bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa Kita harus mendukung juga Bawaslu Untuk menegakkan aturan Sekalipun itu artinya Ancaman yang sangat besar Untuk personel-personel Bawaslu Leo apa yang kita lakukan sekarang ini Kita berdiskusi sekarang ini Dilihat oleh jutaan mata Yang pada akhirnya bisa mencerna Apa yang kita diskusikan Saya sangat optimis Bahwa mudah-mudahan Ini merupakan sebuah momentum Yang akan digunakan oleh Bawaslu Untuk bertindak Untuk memperbaiki image mereka Untuk meyakinkan publik bahwa mereka bukanlah lendak Mereka bukanlah pihak pecundak Mereka adalah pihak yang bisa diandalkan Baik Kita harapkan itu bisa terjadi Bawaslu bisa menjalankan fungsinya Dan nyalinya tetap besar Mas Arief Suditomo Terima kasih sudah di tempat ini Selamat pagi Mas Pagi Leo Pemirsa profesionalitas dan integritas KPU dan Bawaslu Punya Nyali Saya Leonor Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Dunia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sampai jumpa